What's up everybody, welcome to Jamescope Pilihan adalah hak paling mendasar dari setiap manusia Karena ketika seseorang telah memilih, meskipun baik atau buruk, itu langsung menjadi tanggung jawab dirinya Tapi gimana kalau seseorang memutuskan untuk jadi transgender? Tentunya butuh keberanian besar untuk memutuskan hal itu Dan sepertinya musisi-musisi berikut ini memiliki keyakinan dan keberanian yang besar ketika mereka memutuskan untuk menjadi transgender So, siapa aja musisi-musisi tersebut? Pada episode kali ini, gue akan ngebahas tentang musisi-musisi terkenal yang memutuskan untuk jadi transgender dan tetap berkarir di dunia musik Yang pertama, di urutan pertama ada vokalisa band punk rock asal Amerika yang namanya Against Me, Tom Gable Tom Gable yang memutuskan menjadi transgender dan mengubah namanya menjadi Laura Jane Grace Terlahir dengan nama lengkap Thomas James Gable atau dikenal publik sebagai Tom Gable Dirinya adalah seorang musisi asal Amerika yang lahir pada tanggal 8 November 1980 Dan dia adalah pendiri, penyanyi, penulis lagu, dan juga pemain gitar band Against Me Gue kutip dari jalurmusik.id, Against Me adalah band yang ia dirikan pada tahun 1997 Gable berhasil membawa Against Me menghasilkan 5 buah album yang sukses di kacah musik punk rock internasional Dan gue kutip dari kapanlagi.com, karya-karyanya Against Me ini diakui cukup baik oleh para pendengar ya Yang terbukti bisa masuk ke dalam chart billboard Gable sudah menikah dengan perempuan bernama Heather Hanura Semenjak tahun 2007 dan sudah memiliki seorang putri Gue kutip dari rollingstone.com Jadi sepanjang yang dia ingat, Gable telah menjalani hidup dengan sebuah kondisi di mana dia mengalami yang namanya gender dysphoria Gender dysphoria adalah sebuah perasaan ketidakpuasan yang intens terhadap jenis kelamin yang kita dapat saat lahir Jadi dia bilang, kelisinya adalah lu ngerasa kalau lu itu adalah seorang perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki Dan menurut dia, gak sesimpel itu sih Ini adalah sebuah perasaan yang terlepas dari tubuh lu dan juga diri lu Sungguh, rasanya menyebalkan sekali Masih gue kutip dari kapanlagi.com Akhirnya Gable memutuskan untuk merubah jati dirinya dan melakukan operasi kelamin pada bulan Mei tahun 2012 Dan hebatnya, meski dia sudah mengganti jenis kelaminnya Tapi keluarga, istri, dan penggemar Jane Smith masih tetap mendukungnya Dan kini Tom Gable merubah namanya menjadi Laura Jane Grace Nah ini ada kejadian yang menarik nih Gue kutip dari theguardian.com Jadi waktu itu Jane Smith ada pertunjukan di North Carolina Tiba-tiba si Laura Jane Grace ini ngebakar akte kelahirannya di atas panggung cuy And then she said Bye-bye gender Kemudian setelah itu dia tersenyum bahagia Disambut dengan sorak-sorai para menonton Kita cek videonya Dana International Dana International adalah seorang penyanyi pop asal Israel Yang terlahir sebagai pria dengan nama Yaron Cohen Dia lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1972 Dan setelah dia memutuskan untuk jadi transgender Dia mengubah namanya menjadi Sharon Cohen Atau sekarang lebih dikenal dengan nama Dana International Gue kutip dari Israel 21C Jadi Dana ini pernah bilang Kalau ia mengidentifikasi dirinya sebagai wanita itu sudah lama banget men Dan dia sudah ingin jadi penyanyi saat dia berumur 8 tahun Dana mulai tampil sebagai waria ketika usia dia 18 tahun Nah dia lumayan cukup punya pamor nih Di klub-klub gay di Israel Salah satu DJ terkenal di Israel Namanya Overnizim Pada tahun 1992 Dia melihat talenta yang dimiliki oleh si Dana International ini Dan memutuskan untuk memproduksi single debutnya si Dana International Yang berjudul Saida Sultana Or My Name Is Not Saida Nah My Name Is Not Saida ini adalah sebetulnya versi satirnya Lagu Whitney Houston Yang judulnya My Name Is Not Susan Dan siapa sangka Lagu My Name Is Not Saida Akhirnya membuat Dana International sungguh terkenal Gue kutip dari kapan lagi Dana berhasil memenangi kontes lagu Eurovision Di Birmingham pada tahun 1998 Dengan lagunya yang berjudul Diva Bahkan cuy lagu Diva ini berhasil masuk ke daftar 14 lagu terbaik di Eurovision Dan sejauh ini Dana memiliki 8 album dengan 3 album kompilasi Yang bisa dibilang Dana adalah salah satu musisi Israel yang paling sukses juga cuy Nah Dana memutuskan untuk menjadi perempuan ketika usianya 13 tahun Sungguh belia Dirinya melakukan operasi kelamin di tahun 1993 Dan setahun kemudian dia merilis album yang judulnya Dana International Yang kemudian menjadi nama panggungnya Gue kutip dari jalurmusik.id Bahkan pelantun umpat tanpa itu Sempat menyabet gelar The best female artist of the year di Israel Keren Next Musisi transgender berikutnya adalah Harisu Guys Just for your info So it's 4am now And like I couldn't sleep So like I was thinking like Ya mungkin gue bikin konten aja kali ya Gak penting juga sih infonya Lanjut Gue kutip dari kapanlagi.com Memiliki nama asli Lee Kyung-yuk Harisu Lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1975 Three days after Valentine's Day Harisu dilahirkan sebagai pria Namun memiliki jiwa perempuan Dan dirinya resmi Memutuskan untuk mengganti jenis kelamin Itu di tahun 1990 Lalu pada tanggal 13 Desember 2002 Dia baru mendapatkan pengakuan resmi Dari pemerintah Korea Selatan Kalau dia adalah seorang perempuan Gue kutip dari Korea Bu Dia pernah bilang Jika saya hidup sebagai laki-laki Tanpa operasi ganti kelamin Saya mungkin sudah mati Saya sudah menjadi seorang wanita Kecuali alat kelamin saya Saya tidak ingin menjalin kehidupan yang canggung Dengan alat kelamin itu Saya seorang wanita Jadi Saya ingin hidup sebagai seorang wanita Sungguh butuh keberanian Dan kejujuran luar biasa Untuk mengakui identitas diril Nah Harisoo ini sempat tinggal di Jepang beberapa tahun Untuk belajar menjadi hair stylist Ketika kembali ke Korea pada tahun 2000 Harisoo bergabung dengan agensi TTM Entertainment Dan memulai karir sebagai aktris Dan juga model Ya walaupun pada akhirnya dia keluar dari agensi itu Gue kutip dari jalurmusik.id Bukan tanpa prestasi Sebagai seorang musisi 7 album berhasil dirilis oleh Harisoo Sejak tahun 2001 Hebatnya 5 album pertamanya dirilis di 3 negara Yaitu Malaysia Taiwan Dan China Bahkan berkat prestasi-prestasinya tersebut Dia dicap sebagai Korea's first transgender idol Wow Gimana menurut kalian atas prestasi Harisoo ini? Komen di bawah Next Penyanyi transgender berikutnya adalah Ataru Nakamura Ataru Nakamura adalah seorang penyanyi pop Dan penulis lagu asal Jepang Lahir di Tokyo pada tanggal 28 Juni 1985 Nakamura memilih studi musik sejak muda Dirinya bahkan bisa memainkan piano, gitar, dan drum saat berusia 10 tahun Gue agak mikir ya Dia bisa mainin piano, drum, dan gitar secara bersamaan kan? Kemudian ketika berusia 13 tahun Nakamura mulai menulis lagunya sendiri Dan di tahun 1999 Ketika usianya 14 tahun Nakamura merilis sebuah album indie Yang berjudul Suci Kubai Dan di tahun 2006 Nakamura bergabung ke major label Yang namanya Avax Tracks Semenjak itu Nakamura berhasil menorehkan prestasi Di Chart Oricon Dan sampai sekarang Lagu-lagunya sering banget dipakai di anime-anime di Jepang Nakamura mengumumkan bahwa dirinya itu terlahir sebagai pria Namun pada akhirnya Dia memutuskan untuk menjadi perempuan Wow Tapi gimana menurut kalian? Dia lumayan berbakat dan lumayan prestasinya tuh Kayak oke banget ya gak sih? Sampai lagunya tuh dipakai untuk jadi soundtrack-soundtrack di film-film anime di Jepang Gimana? Keren kan? Komen di bawah Musisi Transgender berikutnya adalah Aderet Atau Aderet Terlahir pada tahun 1976 Aderet adalah seorang penyanyi pop trans asal Israel Nah musik-musiknya ini Sejauh ini dipengaruhi oleh genre-genre trans atau host music Gue kutip dari kapanlagi.com Pada tahun 2001 Aderet merilis lagu dengan judul Slowly but surely Dari album debut di Unswear Yang lumayan sukses Bahkan Singlenya Yang judulnya Say No More Menjadi hits di Lebanon Pada tahun 2008 Aderet secara terbuka memang mengakui Kalau dirinya adalah seorang transgender Bahkan nih cuy Faktanya adalah Ketika dia masih menjadi seorang pria Dia pernah ikut wajib militer Tapi kemudian Dia memutuskan untuk menjadi perempuan Cuy Udah dua orang nih Penyanyi asal Israel Yang jadi transgender Gimana menurut kalian? Komen di bawah Yap kita sampai di penghujung episode Menurut kalian siapa lagi penyanyi-penyanyi Yang juga transgender Sebenernya gue gak nemuin sih di Indonesia itu siapa? Kalau kalian tahu ada penyanyi transgender di Indonesia Please kasih tahu gue Lewat kolom komentar di bawah Oke So Eh Tapi tunggu dulu Please subscribe dulu Like Share Comment Dan juga follow kita di Instagram Di At Jalur Andeskormusik See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax